Jawa Barat mulai mendistribusikan Bantuan Sosial Beras Sejahtera atau Bansos Rastra tahap kedua. Distribusi tersebut ditargetkan selesai pada 10 Maret 2018. Gubernur Jawa Barat Ahmad Herewan melepas empat ruk pengangkut Bantuan Sosial Beras Sejahtera atau Bansos Rastra di Gedung Pakuan, Bandung, Senin pagi. Pelepasan tersebut sebagai simbolisasi dimulainya pendistribusian Bansos Rastra tahap kedua ke-18 Kabupaten di Jawa Barat. Sedangkan sembilan kota di Jawa Barat sudah mendapatkan bantuan pangan non-tunai. Bansos Rastra tahap kedua ini diberikan kepada 2.198.273 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM dengan alokasi 21.982.730 kg beras per bulan. Kabupaten Cianjur menjadi penerima Rastra terbanyak. Gubernur pun berharap dengan adanya berbagai program pengentasan kemiskinan, jumlah penerima Bansos Rastra semakin berkurang. Jadi Rastra itu dapat bisa berubah. Perubahan itu satu tadi dengan mengentasnya kemiskinan yang ada. Artinya asalnya penerima Rastra, tetapi karena program-program mengentasnya kemiskinan bisa PKH, program yang lainnya, yang instan, yang cepat ya. Juga program pengentasan kemiskinan jarang apa, jangka panjang pendidikan. Ketika anaknya berperhatikan baik, dan kemudian pada akhirnya berhasil, dan selalu mencidupi keluarganya, itu kan Rastra ini harus dirubah. Jadi orang yang tidak berhak, yang asalnya berhak. Salah satu penerima program Bansos Rastra asal Kabupaten Bandung Barat, Arifin mengungkapkan, kualitas Rastra saat ini lebih baik. Dirinya pun merasa terbantu dengan adanya program Bansos Rastra. Sementara itu, Kepala Bulog di Frejabar, Mentora Sugitejo, mengatakan, berdasarkan instruksi Presiden, distribusi Bansos Rastra kali ini wajib selesai pada 10 Maret 2018. Namun kendala terjadi karena Kepala Dinas di Kabupaten masih berkutat pada data penerima Rastra. Pihaknya pun berharap Kepala Dinas siap Kabupaten Kota mengacu pada data Kemensos agar target penyaluran Bansos Rastra tercapai. Sehingga kita pastikan bahwa di bulan penyaluran Januari sampai Maret, terakhir tanggal 10 Maret. Kemudian di Aprilnya kita tarik di minggu ketiga atau paling lama akhir Maret. Itu yang hari ini harus-harus benar-benar dilaksanakan oleh teman-teman di lapangan. Kendala pun dihadapi dalam hal penyerapan karena tingginya harga beras di lapangan dibandingkan beras bulog. Saat ini di lapangan harga beras mencapai kisaran Rp6.000, sedangkan beras bulog dikisaran Rp4.800 per kilogram. Tapi kendala tersebut diprediksi akan segera teratasi karena panen raya sedang terjadi di beberapa daerah. Budi Hartati, Bandung TV. Budi Hartati, Bandung TV.